Gue juga lagi risih sama berat badan gue naik sedikit-sedikit namun pasti Jadi gue mau siap-siap lari, dulu nih pemirsa, berdua sama nyokap gue Jadi pemirsa, kita sudah pengen membiasakan buat jalan pagi selama berapa minit bu? Selama 45 menit Jadi ini jalan aja kita karena badannya udah pada bongsor ya, kagak kuat lari Jadi kita cuma jalan aja, nah ini jalan minimal 45 menit Nah biar lebih panas sih kan, biar keringetan karena gue orangnya suka susah keringetan Pakai ini apa, jangan terus Bukan, jas hujan, ini baru ya baru 15 menit Jadi kita mau jalan terus sampai 45 menit nanti kita baru berhenti Ini masih hari yang sama kita mau makan siang dulu Lagi di kayu, kayu Aduh, ini mohon maaf ya kalo kameranya kurang endulita Karena apa, ga bawa kamera, bawanya handphone aja Say hi mbak Sama ya, say hi ya Enak banget pemirsa, kalo belum pernah makan kayu-kayu, cobain kayu-kayu Kayu semua isinya Ini nyaman pemirsa, ini sate Gede paha gue, gede banget Gede banget Gede banget Wow Gue nungguin masker gue kering Ini masker Supermaca dari Sambaimi Dan ini pertama kali banget gue pake pemirsa Enak banget wanginya Gemoy banget pengen gue makan Jadi nanti kalo mau tau full videonya, nanti next video ya Gak disini, terpisah Mungkin ini saat yang tepat untuk gue share ke kalian Dan mungkin bisa menginspirasi ke kalian juga Walaupun hasilnya belum terlihat jelas Tapi gue lagi berusaha untuk merutinkan kegiatan jalan pagi gue ini Karena berat lagi untuk mulai Karena kemaren sempet ketunda selama 2 minggu Karena muka gue lagi dipilih Jadi lagi kayak uler pemirsa Gak boleh kenar sinar matahari Gak boleh kegiatan-kegiatan yang bikin gue terpapar sinar matahari langsung Jadi gue mesti di rumah Badan gue tuh terlalu fluffy sekarang Jadi untuk loncat-loncat Untuk ngelakuin aktivitas yang lebih ekstrim lagi Kayaknya gue ngeri Amat dengkul yang kecil ini ya Dengkul saya yang kecil dan mini Gue dan nyokap gue memutuskan untuk jalan kaki aja selama 45 menit Don't stop gitu setiap paginya Untuk apa sebenernya itu ya tujuannya untuk kesehatan Sebenernya pertama Dan juga sekalian berjemur Jadi berjemurnya gak cuman berjemur begini Begini balik badan kalo udah mateng Gak pemirsa Jadi gue dan nyokap gue kita memutuskan untuk Yaudah lah sekalian aja jalan kaki gitu loh Jadi gak cuman diem aja di tempat sambil berjemur Jadi kita sambil berjemur iya Sambil jalan kaki iya Jadi biar gak bosen gitu kan Tapi kemarin sempet terhenti Karena gue lagi peeling Gak boleh yang namanya kena sinar matahari langsung Jadi harus berhenti Harus stop yang namanya kena sinar matahari langsung Karena lagi di kletek jadi kayak uler kemaren muka gue Terus gue juga lagi risih sama berat badan gue Naik sedikit-sedikit namun pasti Ini kondisi badan gue sekarang ini Kayak mengganggu wajiban saya untuk sholat Karena setiap gue sholat itu percaya gak percaya pemirsa ya Ini waulahi nih Gue tuh setiap abis sujud gue mau berdiri Gue tuh suka ke jengkang lu tau kalo gak Karena ini eee Bemper saya nih ya Yang kayak Nicki Minaj dan model-model Cardi B Itu setiap gue mau berdiri dari sujud mau berdiri Itu mungkin terlalu berat dan terlalu padat di daerah situ ya Jadi gue suka ke jengkang pemirsa dan Itu ngeganggu banget Apalagi lagi jamaah misalnya lagi bareng sama saudara Sholat bareng Lo masa iya gue ke jengkang kan? Malu! Ya karena badan gue udah berat gitu Jadi kalo gue mau pergi ke sono Pergi kesini Gue mau ngawain aktivitas Jadi kayak males Karena gue ngerasa badan gue tuh terlalu berat Tapi gue gak memungkiri pemirsa Bahwa gue walaupun gue lagi proses untuk pengecilan badan juga Tapi gue gak bisa memungkiri bahwa gue juga cinta makanan pemirsa I love food and food love me as well Jadi, bagaimana ya? Gue masih suka makanan kayak tadi tuh pemirsa Sate Gue makan karedok Gue makan coklat-coklat Pokoknya gue makan tuh masih suka sehat Tapi kadang juga kagak sehat Yang sebenernya tuh kalo buat orang-orang yang proses kayak gue gini Pengurangan badan Eh, pengurangan badan Pengurangan berat badan itu gak bagus Cuman gue gak perlu khawatir untuk hal itu Karena ada satu rahasia yang bakal gue kasih tau ke kalian ya Yang mungkin dari kalian udah pada tau Tapi yang belum tau bakal gue share Yaitu adalah fitox pemirsa Ini adalah salah satu yang bantuin gue untuk proses ini pemirsa Karena gue suka banget yang namanya makan Makan-makanan yang mas manis Makan-makanan yang berlemak Walaupun udah dikurangin Tapi itu tetep aja gak baik untuk proses gue yang sekarang ini Kenapa gue milih si fitox ini pemirsa? Karena fitox ini dia membantu kita Untuk membuang lemak saat kita BAB Nah, kebetulan juga Gue rada susah BABnya Jadi setiap gue minum ini Ini kayak memperlancar gue Membantu gue untuk Meloncerkan perut gue Biar gak bebel ini perut Gak penuh Ama ampas-ampas Ini juga ngebantuin pemirsa Untuk ikat lemak Yang ada di tubuh kita Dan dibuang Melalui Tupi Jadi dia ini bantu kita untuk Terhindar dari obesitas Dan juga Berbagai penyakit Seperti kolesterol Dan juga gula darah Isinya itu Satu kotak ini Ada 16 sachet Pemirsa Oke ini Dapak kebanangan cincong ya Gue juga lagi aus Jadi gue bakal bikin sekalian lah ya Gimana caranya gue Ngebuat si fitox ini Cara nyeduhnya Jadi ceritanya gue jadi starling sekarang Ini kayaknya 150 kebanyakan nih Gue minum dulu bentar ya Yah seginilah Botolnya beda Botolnya Herbalife Beda lagi Jadi kalo kalian lagi proses diet Atau detox Kalian bisa minum Satu sachet Dua kali sehari Dua jam sebelum makan siang Dan sebelum makan malam Selama tujuh hari Aka selama seminggu Tapi kalo kalian tujuannya untuk Memenuhi serat harian Kalian minumnya satu sachet aja Satu sachet per hari Dua jam sebelum makan siang Gua belum makan malam Jadi gue minum ini dulu Kalian bisa aduk di gelas Gak usah pake Gak usah Gak perlu pake shaker Kalian bisa pake gelas Abis itu diaduk Atau ga kalo yang pake shaker gini Bisa di Shake Shake Udah segitu aja Nah abis itu kita mimi Bismillah dulu ya Sebelum kita minum Bismillahirrohmanirrohim Ah seger banget Ada asem-asemnya dikit Manis Dan dia tuh teksturnya Kayak bulir-bulir gitu loh Pemirsa Alhamdulillah Alhamdulillah Ah seger banget Tapi sayangnya untuk kalian yang ibu-ibu hamil dan juga ingin nyusuin Jangan minum ginian dulu ya Apa sih tadi ngomong apa ya Ya Allah Kamera gue mati udah lama banget lagi Gue tipe model anak yang suka susah BAB Dan juga gue suka kurang makan serah Sayur Dan juga buah-buahan Saya masih agak-agak berat Buah sih oke lah Tapi kalo misalnya sayur Susah Nah si Vitox ini pemirsa Dia itu ngebantuin gue untuk membuang sisa-sisa atau ga lemak-lemak dari makanan-makanan yang gue makan seharian Pemirsa Jadi gue tuh ngerasa lebih pede gitu Misalnya gue makan seharian Dan gue masih dibantuin sama si Vitox ini Nah kalo kalian pada nanya kenapa mesti Vitox Kakak Kenapa mesti Vitox Karena Vitox itu mengandung serat alami Kayak psyllium H Selain ada psyllium H Ini juga mengandung asam ascrobat Bibit merah delima Inulin Buah delimanya atau pomegran Spirulina Dan juga goji berry Spirulina biasanya gue pake buat masker Nah sekarang gue telen Ekstrak campuran buah-buahan Dan juga sayur-sayuran Jadi banyak banget isi dari kandungan si Vitox ini pemirsa Jadi bagus banget untuk kalian yang lagi proses diet Dan juga lagi detox kaya gue Kalo ada yang nanyain Udah BP pom belum bun? Sudah Sudah centang Halal ga bun? Halal bunda Dan jangan lupa Ini sudah tersertifikasi oleh HACCP Jadi itu kaya sistem yang menjamin mutu Untuk mengontrol kaya kandungan-kandungan di dalamnya gitu pemirsa Jadi aman mati konsumsi Dan juga salah satu fungsi dari si Vitox ini adalah untuk membersihkan usus yang penuh sama kotoran Dan sumber penyakit pemirsa Dan racun di dalam usus itu bisa menyebabkan berat badannya meningkat AKA kayak gue nih lagi nge-fluffy Terus juga gampang lelah Kayak tadi tuh ciri-ciri yang kenapa gue melakukan aktivitas di pagi hari gue ini Terus juga bau badan tuh rasanya kayak ga enak Karena ya namanya berat badan nambah Ya otomatis ini lipetan di badan makin bertambah gitu Jadi banyak lokasi tempat si keringat bersembunyi di balik lipetan-lipetan itu Noda di wajah juga salah satu yang disebabkan oleh menumpuknya racun di dalam usus pemirsa Dan salah satu lagi adalah kembung Bumbung Nah kalo kalian penasaran buat nyobain Nanti bakal gue taro linknya di bawah tempat gue beli Jadi tinggal langsung di klik aja Ada di Tokopedia dan juga ada di Sopi Tempat belanja kesayangan gue Sopi Soalnya pemirsa itu di untuk hari ini Terima kasih di nyaksiin Tentang apa yang gue lagi lakuin Apalagi masih masa pandemik kayak gini Yang dimana kita kerjaannya cuma Work from home, eat from home, enjoy your life from home Mengambil hikmah dari adanya pandemik ini pemirsa Ntar deh gue cuci dulu kali ya, baru gue kasih closing ya Bentar Sengker banget malem-malem cuci muka So ya pemirsa itu di antek hari ini Sharing gue tentang kesaharian gue sekarang yang lagi Mulai membiasakan diri untuk hidup sehat Jalan 45 menit Jalan kaki aja, gausah lari Gausah lu sprint Jalan kaki aja santai say So ya pemirsa itu di antek hari ini Terima kasih di nyaksiin Jangan lupa untuk klik like, subscribe Dan juga jangan lupa untuk klik bell notification Ada di sebelahnya subscribe Dan jika jangan lupa untuk klik salam bersyukur Fada Allah Alhamdulillah Hiramfil Alamin Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax